Halo semuanya saja bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja? Saya berharap Anda dan keluarga Anda selalu mendapatkan kesehatan lahir batin Oke di pagi yang penuh rahmat Allah ini, di pagi yang berbahagia ini Tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita dapat memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk kita Oke Saudara-saudaraku, di pagi yang penuh dengan kasih sayang Allah ini Ijinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang tentunya cukup penting, cukup menarik Dan insya Allah bermantad untuk Anda sekalian Dan untuk materi kali ini saya beri judil kunci ke-90 Untuk proses penyembuhan Anda Untuk proses penyembuhan fisik dan jiwa Anda Oke begini ya Untuk kunci yang ke-90 ini saya akan membahas tema atau materi yang masih terkait erat dengan Dengan proses untuk masuk ke alam bawah sadar Cara untuk masuk ke alam bawah sadar dan cara proses untuk membuangnya Artinya kita akan membahas tentang dari pintu mana Dari hal mana proses informasi itu masuk ke alam bawah sadar Dan bagaimana cara mengeluarkan program-program yang salah Atau sampah-sampah emosi yang negatif di alam bawah sadar Anda Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwa alam bawah sadar itu masuk melalui beberapa pintu Beberapa celah gitu ya Pintu yang pertama atau masuknya program alam bawah sadar itu melalui figur otoritas Oke jadi alam bawah sadar itu pintunya akan terbuka Dan informasi itu masuk ya Pintu itu akan terbuka lebar Critical area akan off ya Sifat kritis Anda akan off Maka informasi apa saja Baik positif maupun negatif itu akan masuk dengan bebas Dan akan bersemayam Akan bercokol Akan bertempat di alam bawah sadar atau gudang jiwa Anda Oke Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bahwa figur otoritas ini Adalah nomor pertama Atau poin pertama untuk masuknya sesuatu Atau informasi ke alam bawah sadar Anda Oke seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bahwa untuk membuang Untuk menendang keluar Informasi yang salah dari figur otoritas Maka Anda mengeluarkannya juga Mengeluarkan atau menendang informasi yang salah itu Dari pintu yang sama ketika informasi itu masuk Oke bisa dipahami ya Untuk yang kedua Masuknya informasi ke alam bawah sadar Itu melalui identifikasi kelompok Atau komunitas Begitu ya Jadi ketika Anda atau seseorang atau anak Anda Ya atau teman Anda itu masuk ke sebuah Kelompok atau komunitas Misal geng gitu ya Ada geng motor Ada apalah itu namanya Sebuah komunitas atau geng motor itu Ketika anak Anda atau seseorang masuk ke situ Maka otomatis Ya Alam bawah sadarnya akan terisi oleh nilai-nilai Artinya nilai ini bisa jelek dan bisa buruk Oleh hukum-hukum Yang dipakai oleh komunitas itu Gitu ya Jadi Informasi itu Atau Aturan Atau nilai-nilai yang ada di dalam geng motor Itu akan otomatis masuk ke dalam Otak bawah sadar Orang yang Berada di komunitas itu Itu otomatis Itulah kenapa Banyak geng motor Atau komunitas apa saja ya Ketika itu komunitas yang jelek Maka Si Personal ini Atau anak ini Yang berada di geng motor itu Dia akan menjadi Sangat apa Berani Sangat Bisa untuk Melakukan kejahatan Melakukan tindakan brutal Walaupun itu seringkali dilakukan Dalam Artinya Dalam kelompok Jadi dilakukan rame-rame Istilahnya Borongan Kayak tawuran Pengerusakan Pembunuhan yang dilakukan rame-rame Membuli dan sebagainya Oke begitu ya Dan Begitu juga Kalau informasi itu Negatif Artinya Ketika informasi itu positif Maka ketika Anda masuk komunitas Masuklah komunitas yang baik Artinya begini Untuk Untuk Menendang Ya Untuk menendang Program yang salah Yang masuk Melalui Melalui Komunitas Melalui Identifikasi komunitas Maka Anda Atau caranya agar Bagaimana agar Bisa merubah Alam bawah sadar Anda Maka Caranya Pindahlah Atau masuklah ke komunitas Yang memberdayakan Atau yang komunitas yang Bagus Komunitas yang Baik Begitu ya Jadi Cara yang kedua Informasi Yang salah Sesuatu yang salah Yang masuk Kedalam Alam bawah sadar Itu bisa Bisa masuk Melalui Identifikasi Kelompok Atau komunitas Cara untuk Membuang Untuk menendang Informasi yang salah Cara membuang Program yang salah Pada alam bawah sadar Anda Maka Anda Harus Pindah Komunitas Atau Pindah Kelompok Artinya ya Pindah ke Kelompok Atau komunitas Yang Baik Komunitas Atau Kelompok Yang Disitu Programnya Atau acaranya Itu memberdayakan Jadi Ada unsur Kemanusiaan Sering Pergi ke Panti Jompo Kepanti Asuhan Ke Tempat-tempat Yang terjadi Bencana Mengadakan Penggalian Dana Dan sebagainya Oke ya Jadi Nomor yang Kedua Adalah Artinya Cara untuk Membuang Program alam bawah sadar Yang salah Cara membuang Informasi yang salah Maka Keluarlah Atau Pindahlah Ke Komunitas Atau Kelompok Yang Baik Pindahlah Ke Komunitas Atau Kelompok Yang Memberdayakan Oke Begitu ya Mungkin Hanya ini Yang bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Jika ada Kekurangan Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Cederhana Sekali Oke Dari Kampung Tin Pada Sebuah Lokasi Wisata Budidaya Buah Tin Dan Tanaman Lengkah Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Mava Ragate